Hai ayo belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di channel youtube kosela shalala Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta hindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Tetap semangat ya Video pembelajaran kali ini yaitu tentang hubungan satuan meter kubik dengan liter Namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya Tekan like Tekan subscribe bagi yang belum Tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru Selamat menyimak Kita masuk pada pembahasan mengenai satuan volume Pengertian Satuan volume menunjukkan nilai dari isi suatu bangun 3 dimensi Misalkan kita punya sebuah bak mandi dan mengisinya dengan air Maka air tersebut dikatakan mengisi volume bak mandi Pada dasarnya volume adalah perkalian 3 buah besaran panjang P dikali L dikali T atau panjang kali lebar kali tinggi Karena itu pada konversi satuan volume nilainya dikali atau dibagi dengan faktor 1000 Konversi satuan volume dalam liter Satuan volume dalam liter adalah Kiloliter disingkat KL Hektoliter disingkat HL Dekaliter disingkat DAL Liter disingkat L Desiliter disingkat DL Centiliter disingkat CL Dan mililiter disingkat ML Ada pun aturan konversi dalam satuan volume liter adalah sebagai berikut Ini adalah tangga satuan volume dalam liter Aturannya Jika turun satu tingkat Maka dikali 10 Kalau turunnya dua tingkat berarti dikali 100 Kalau tiga tingkat berarti dikali 1000 Jika naik satu tingkat Maka dikali satu persepuluh Atau dibagi 10 Jika naiknya dua tingkat berarti dikali 1 persepuluh Jika naiknya tiga tingkat berarti dikali 1 persepuluh Dan seterusnya Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal Contoh nomor satu Satu kiloliter sama dengan titik-titik hektoliter Jawab Kita lihat dari kiloliter ke hektoliter itu turun satu tingkat Berarti Berarti Satu dikali 10 Satu dikali 10 hasilnya 10 Jadi Satu kiloliter sama dengan sepuluh hektoliter Soal nomor dua Tujuh liter sama dengan titik-titik mililiter Jawab Kita lihat dari liter ke mililiter Kita lihat dari liter ke mililiter Itu turun tiga tingkat Berarti Tujuh dikali seribu Tujuh dikali seribu hasilnya adalah Tujuh ribu Kita tulis Jadi Tujuh liter sama dengan Tujuh ribu mililiter Soal nomor tiga Dua ratus desiliter sama dengan titik-titik liter Jawab Kita lihat Dari desiliter ke liter Itu naik satu tingkat Berarti Dua ratus dikali satu persepuluh Kita tulis Dua ratus dikali satu persepuluh Untuk mempermudah Maka Nol satu pada angka sepuluh Kita coret Dan Nol satu pada angka dua ratus Kita coret juga Jadi Dua puluh dikali satu Hasilnya Dua puluh Jadi Dua ratus desiliter sama dengan Dua puluh liter Soal nomor empat Dua puluh ribu mililiter sama dengan Titik-titik liter Jawab Kita lihat Dari mililiter Ke Liter itu Naik Tiga tingkat Berarti Lima puluh ribu Dikali satu persepuluh Kita tulis Untuk mempermudah Maka Nol tiga pada angka seribu Kita coret Dan Nol tiga pada angka lima puluh ribu Kita coret juga Maka Lima puluh dikali satu Hasilnya adalah Lima puluh Jadi Lima puluh ribu mililiter sama dengan Lima puluh Liter Kita masuk pada Cara cepat Konversi Cara cepat Konversi Satuan volume liter Dengan garis Atau tabel Kosmat Ada pun langkah-langkahnya Seperti ini Satu Masukkan bilangan yang akan Dikonversi Sesuai dengan tempatnya Tuliskan Nol Sampai dengan Satuan yang akan Dituju Dua Jika satuan Volume liter Hanya satuan Maka tuliskan Angka pada kolom Satuan Yang sesuai Kemudian Tambahkan Nol Sampai satuan Volume liter Yang diminta Tiga Jika satuan Volume liter Berupa puluhan Sebagai contoh 20 sentiliter Maka Yang ditulis pada Kolom satuan Sentiliter Adalah Nol Dan angka Dua Ditulis pada Kolom Desiliter Kemudian Tambahkan Nol Sampai Satuan Yang diminta Empat Untuk Bilangan Desimal Misal 0,4 Hektoliter Maka Nol Diletakkan Pada kolom Satuan Hektoliter Dan Empat Pada kolom Di bawahnya Yaitu Dekaliter Lima Jika Yang diminta Mundur Atau Ke arah Kiri Maka Diberi Tanda Koma Pada Satuan Yang D7 Kita Masuk Pada Contoh Soal Asik Mencoba Halaman 71 Soal Nomor 1 1 Liter Sama Dengan Titik Titik Mililiter Penyelesaiannya Angka 1 Kita Letakkan Di Kolom Atau Di Titik Liter Dikarenakan Arahnya Maju Tinggal Kita Tambah Nol Sampai Satuan Yang Dituju Jadi 1 Liter Sama Dengan 1000 Mililiter Kemudian Soal Nomor 2 7 250 Desiliter Sama Dengan Titik Titik Hektoliter Angka Nol Satuan Kita Letakkan Di Titik Desiliter Untuk Selanjutnya Angka 5 Angka 2 Dan 7 Mengarah Kesebelah Kiri Ingat Dikarenakan Dari Desiliter Ke Hektoliter Itu Mundur Berarti Kita Kasih Tanda Koma Pada Satuan Yang Dituju Yaitu Diantara Hektoliter Dengan Dekaliter Lalu Angka Nol Kita Buang Jadi 7250 Desiliter Sama Dengan 7,25 Hektoliter Soal Nomor 10 325 Juta Mililiter Sama Dengan Titik Titik Kiloliter Angka Nol Satuan Pada 325 Juta Kita Letakkan Di Mililiter Kemudian Angka Nol Selanjutnya Mengarah Kesebelah Kiri Dikarenakan Ini Dari Mililiter Ke Kililiter Itu Mundur Maka Cantumkan Koma Pada Satuan Yang D7 Satuan Yang D7 Ada Kiloliter Maka Cantumkan Koma Diantara Kiloliter Dengan Hiktoliter Lalu Angka Nol Di Belakang Koma Kita Buang Jadi 325 Juta Mililiter Sama Dengan 325 Kiloliter Sekar Sekarang Kita Masuk Pembahasan Hubungan Satuan Meter Kubik Liter Dan CC Satuan Polomoy Yang Sering Digunakan Adalah Meter Kubik Liter Dan CC Berikut ini Adalah Hubungan Satuan Meter Kubik Dengan Satuan Liter Dan CC Ini adalah Tangga Satuan Volume Dalam Meter Kubik Dan Ini adalah Tangga Satuan Volume Dalam Liter Ingat Aturannya Untuk Satuan Meter Kubik Maka Aturannya Setiap Turun Satu Tangga Dikalikan Dengan Seribu Setiap Naik Satu Tangga Dibagi Seribu Atau Dikali Dengan Satu Per Seribu Untuk Satuan Volume Dalam Liter Setiap Turun Satu Tangga Dikali Dengan Sepuluh Setiap Naik Satu Tangga Dibagi Sepuluh Atau Dikali Satu Per Sepuluh Dan Konversi Yang Harus Kita Ingat Adalah Seperti Ini Satu Kilometer Kubik Sama Dengan Seribu Hektometer Kubik Satu Kilometer Kubik Sama Dengan Satu Juta Dekameter Kubik Satu Hektometer Kubik Sama Dengan Seribu Dekameter Kubik Satu Kiloliter Sama Dengan Sepuluh Hektoliter Satu Kiloliter Sama Dengan Seratus Dekaliter Satu Hektoliter Sama Dengan Sepuluh Dekaliter Ada Pun Hubungan Antara Satuan Meter Kubik Dengan Satuan Liter Adalah Seperti Ini Sentimeter Kubik Kemililiter Hubungannya Satu Sentimeter Kubik Sama Dengan Satu Mililiter Satu Desimeter Kubik Sama Dengan Satu Liter Satu Meter Kubik Sama Dengan Satu Kiloliter Untuk Lebih Jelasnya Kita Ulangi Hubungan Antarsatuan Polumer Satu Meter Kubik Itu Sama Dengan Satu Kiloliter Sama Dengan Satu Juta CC Satu Desimeter Kubik Sama Dengan Satu Liter Sama Dengan Seribu CC Satu Sentimeter Kubik Sama Dengan Satu Mililiter Sama Dengan Satu CC Untuk Memudahkan Urutan Dari Masing-masing Satuan Meter Kubik Dan Satuan Liter Adalah Dengan Kalimat Kopi Hitam Dalam Mangkuk Diminum Cicak Masuk Kopi Itu Dari Kilo Hitam Dari Hektar Dalam Dari Deka Mangkuk Kalau Dalam Meter Kubik Itu Dari Meter Kalau Dalam Liter Itu Dari Liter Diminum Itu Desi Cicak Itu Senti Dan Masuk Itu Mi Milli Cara Cepat Dengan Tabel Code Smart Dan Ini Contoh Tabel Code Smart Ada Pun Langkahnya Satu Masukkan Bilangan Yang Akan Dikonversi Sesuai Dengan Tempat Tuliskan 0 Sampai Dengan Satuan Yang Akan Ditu Dua Jika Yang Diminta Mundur Atau Ke Arah Kiri Maka Diberi Tanda Koma Pada Satuan Yang Ditu Untuk Lebih Jelasnya Kita Masuk Pada Soal Asik Mencoba Halaman 72 Kita Siapkan Dulu Tabelnya Kemudian Soalnya Soal Nomor 1 12 Desimeter Kubik Sama Dengan Titik Titik Sentik Kubik Atau CC Angka 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 Sebagai Satuan Dari 12 Kita Letakkan Di kolom Desimeter Kubik Kemudian Angka 1 Di Dekaliter Karena Tujuannya Maju Yaitu Ke CC Maka Tinggal Tambahkan Angka 0 Jadi 12 Desimeter Kubik Sama Dengan 12 Ribu CC Soal Nomor 2 145 Sentiliter Sama Dengan Titik Titik Meter Kubik Angka 5 Sebagai Satuannya Kita Letakkan Di kolom Sentiliter Kemudian 4 Di Depannya Dan 1 Di Kolom Desimeter Kubik Dari Sentiliter Ke Meter Kubik Itu Mundur Maka Tinggal Kita Tambah 0 Sampai Satuan Yang Dituju Dikarenakan Mundur Kita Cantumkan Koma Pada Satuan Yang Dituju Sehingga 145 Sentiliter Sama Dengan 0 0 0 0 1 45 Meter Kubik Soal Nomor Tiga 27 Juta 432 Ribu Sentimeter Kubik Sama Dengan Titik Titik Kiloleter Angka 0 Satuannya Diletakkan Di Kolom Sentimeter Kubik Dan Angka Selanjutnya Tinggal Mengikuti Dikarenakan Dari Sentimeter Kubik Ke Kiloliter Itu Mundur Kita Cantumkan Koma Pada Satuan Yang Dituju Lalu Angka 0 Di Belakang Angka 2 Kita Buang Jadi 27 Juta 432 Ribu Sentimeter Kubik Sama Dengan 27 432 Kiloliter Soal Nomor 4 234 Juta Milik Meter Kubik Sama Dengan Titik Titik Liter Angka 0 Satuannya Kita Letakkan Di Kolom Mililiter Kubik Kemudian Di Ikuti Dengan Angka Selanjutnya Dikarenakan Arahnya Mundur Maka Cantumkan Koma Pada Satuan Yang Dituju Lalu Angka 0 Di Belakang Koma Kita Buang Jadi 234 Juta Millimeter Kubik Sama Dengan 234 Liter Pahami Demikian Beberapa Penjelasan Tentang Hubungan Satuan Meter Kubik Dengan Satuan Liter Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Dapat Dimengerti Dan Untuk Selanjutnya Dapat Dipahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax